PANUS R600 RANPUR BUATAN THAILAND Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Seakan tak ingin ketinggalan dalam bidang pengembangan teknologi militer, Thailand dengan serius membuat alut sista buatan dalam negeri. Salah satunya adalah kendaraan tempur berroda 8 PANUS R600. RANPUR BUATAN NEGERI GAJA PUTIH itu dianggap menjadi pesaing ANOA 2 buatan PT Pindad Indonesia. PANUS R600 dan ANOA 2 ternyata memiliki kesamaan loka, yakni sama-sama memiliki kemampuan amfibi. Bedanya, PANUS memiliki roda penggerak 8x8, sementara ANOA 6x6. Sebagai rampur amfibi, PANUS R600 memiliki dua propulsi pada bagian belakangnya. Untuk urusan propulsi, desain PANUS R600 ini lebih terlihat efisien ketimbang propeller milik ANOA 2. PANUS R600 secara resmi telah mendapatkan sertifikasi dari Komite Persenjataan Kementerian Pertahanan Thailand pada 25 Maret 2021. Prototipenya telah melakukan uji tes pertama kali di wilayah Korps Marinir Kerajaan Thailand di Provinsi Kacanaburi pada bulan Agustus tahun 2019. Menurut pihak pengembangnya, PANUS R600 mampu melakukan misi tempur serta dapat disesuaikan kebutuhannya untuk angkatan darat, laut maupun udara. Rampur ini mampu bergerak pada jalan dengan kemiringan samping 40% dan kemiringan tanjakan hingga 60%. Selain itu, juga dapat melewati halangan setinggi 50 cm. Berperan sebagai Armored Personnel Karier atau APC, R600 dioperasikan oleh dua orang kru dan dapat menampung hingga 20 pasukan. Sebagai senjata penghalau musuh, Rampur Thailand ini dapat dipasangi dengan kubah senjata meriam 30 mm. Dilaporkan, jika R600 dibanderol dengan harga 60 juta baht atau sekitar 1,9 juta USD, Kak. Sementara, jika dilengkapi dengan kubah senjata Nefer 30 mm buatan perusahaan asil San Turki, maka harganya naik menjadi 120 juta baht atau sekitar 3,9 juta USD. Nah, Rampur ini ukurannya lebih panjang lho, Kak, ketimbang Anwa II buatan Pindad. Panjangnya mencapai 8,4 meter dan lebarnya 3,2 meter. Sementara, bobotnya yakni sekitar 25 ton. Untuk di jalan rata, R600 dapat melaju dengan kecepatan mencapai 110 km per jam, sedangkan jarak jelajahnya yakni sekitar 800 km. Yang unik dari desain Panus adalah, Rampur ini dapat diatur untuk memakai penggerak 8x8 dan 8x4. Dan sebagai Rampur Amfibi, Panus R600 dilengkapi dengan dua propeller yang mampu melaju di air dengan kecepatan 14 km per jam. Untuk level perlindungan balistik, Nika, dibuat dengan standar STANAK 4569 level 2 atau level 3. Sementara, untuk bagian lambung R600 menggunakan material buatan Cina. Sehingga secara garis besar, Rampur buatan Thailand ini memadukan berbagai teknologi dari berbagai negara. Dengan hadirnya Panus, maka persaingan di industri pertahanan dan senjata di kawasan Asia Tenggara akan semakin menarik. Negara-negara Asia Tenggara sedikit demi sedikit mencoba mengembangkan alutsistanya secara mandiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!